Selamat datang di episode pertama Info Sasana. Kita langsung aja masuk ke info yang pertama. Jiwa beli di media sosial semakin populer, tapi 46% masyarakat belum tahu platform sosial commerce. Nah, apa sih sosial commerce itu? Sosial commerce itu menfaatin sosial media untuk promosi, menjual, atau membeli. Bisa lewat aplikasi sosmed kayak WA, IG, Facebook, TikTok, ataupun yang lain-lain. DINNCO juga bilang, kalau di tahun 2019 itu, sosial commerce sudah merajari pasar di Asia Tenggara dari total transaksi e-commerce, yaitu 109 miliar USD, yang diprediksi bakal terus meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial. Jadi mungkin kalian bisa coba untuk masuk ke dunia jualan online atau digital marketing. Selanjutnya, ada 5 media yang bisa jadi pilihan memprender dalam menjalankan bisnis. Biasanya ibu-ibu yang suka punya hobi bikin sesuatu, entah makanan, minuman, ataupun kerajinan. Kadang juga suka kepikiran gimana ya kalau dijual, bisa dicoba berbagai cara dengan manfaatin 5 media ini. Yang pertama, grup chat warga. Para ibu rumah tangga biasanya punya grup dengan warga lainnya. Nah, lewat grup itu, kita bisa mulai promosiin produk yang kita punya. Mungkin kayak makanan sehari-hari, kue kering, pakaian, atau aksesoris. Biasanya, kalau ada acara atau hari raya, minat pembeli bisa meningkat. Yang kedua, kooperasi. Biasanya, kooperasi jadi wadah organisasi ekonomi warga setempat. Kooperasi juga mengajak UMKM untuk memperjual belikan produk mereka. Keberadaan kooperasi yang dekat dengan lingkungan warga mempermudah untuk mengetahui target dan keinginan pasar. Yang ketiga, kiosk. Kita juga bisa menjual produk kita dengan membuka kiosk. Mungkin kita bisa membuka kiosk di halaman atau di teras rumah, supaya lebih dekat dan tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Yang keempat, e-commerce. E-commerce jadi wadah favorit dan praktis untuk dicoba. Kita bisa menjual dagangan lewat beberapa e-commerce. Dengan peraturan dan kebijakannya masing-masing, para ibu bisa memantau datangnya pembeli dengan mudah sambil beraktivitas di rumah. Yang kelima, media sosial. Tidak terlalu beda dengan e-commerce. Media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok bisa jadi pilihan para mompreneurs. Di media sosial, kita yang menentukan aturan dan kebijakan sendiri, disesuaikan dengan keinginan pasar dan produk dagangan. Hal ini bisa jadi sikap dan khas tersendiri bagi para mompreneurs. Tertarik untuk usaha dan jualan pakai media-media tadi? Bisa kita diskusikan. Dan jangan lupa kritik resaranya di kolom komentar. Naik kalau suka videonya, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.